Lionel Messi rupanya nggak begitu berambisi memenangkan Ballon d'Or pada 2021 ini. Secara personal, Messi menilai pencapaian yang memang paling diinginkannya tahun ini adalah menjuarai Copa America bersama Argentina. Dan benar saja, penantian panjang itu berhasil terwujud musim panas lalu. Messi pun senang bukan kepalang dan merasa sangat puas. Euphoria itulah yang akhirnya membuat dia nggak begitu ambil pusing dengan Ballon d'Or. Namun kalau akhirnya Messi juga yang memenangkan gelar pemain terbaik dunia tersebut, Kapten Timnas Argentina ini mengaku tetap sangat antusias. Karena tentu saja adalah hal yang kelewat luar biasa bisa memenangkan penghargaan sebergensi itu sampai kali ketujuh. Halo dan selamat datang kembali di Papak Bola. Bicara Ballon d'Or tentu kriteria pemain yang bakal memenangkannya cukup abu-abu. Karena sosok yang akhirnya keluar sebagai pemenang adalah ia yang meraih suara terbanyak dari hasil voting. Seperti diketahui, pemenang Ballon d'Or ditetapkan berdasar hasil voting yang melibatkan jurnalis hepak bola serta kapten dan pelatih timnas di negara-negara anggota FIFA. Siapa yang kemudian terpilih tentu berdasar kriteria masing-masing pemilik suara. Namun biasanya, pemain yang dapat suara terbanyak adalah sosok yang paling bersinar pada tahun tersebut. Dan lebih sedekade terakhir ini, Messi adalah orang yang paling mendominasi dengan torehan 6 gelar Ballon d'Or. Sekaligus jadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Sehingga jangan heran kalau tahun ke tahun, Messi memang selalu jadi kandidat kuat pemenang Ballon d'Or dan gak terkecuali tahun ini. Pada 2021, Messi memang gak superior. Di level klub, torehannya juga gak istimewa bersama Barcelona musim lalu. Namun jika akhirnya dia tetap jadi kandidat kuat pemenang Ballon d'Or tahun ini, itu gak lepas dari penampilannya secara individu yang tetap moncer. Lebih-lebih dengan capaiannya di level internasional tahun ini bersama tim NOS Argentina. Messi sukses membawa La Albi Celeste menyudahi puasa gelar dengan memenangkan Copa America 2021. Di turnamen ini juga, Messi keluar sebagai pemain terbaik sekaligus top score dan top assist. Dan makin istimewa karena kemenangan itu diraih di Brazil yang notabene rival terbesar Argentina di benua Amerika Selatan. Tuan rumah pula yang dikalahkan di final via gol tunggal Angel Di Maria. Gak heran kemenangan ini menjadi sangat-sangat spesial dan euforianya masih terasa sampai sekarang. Itu pula yang rupanya gak bisa disembunyikan Messi. Meski sudah jalan 4 bulan, kemenangan di Copa America masih bikin Messi takjub sampai sekarang. Dan euforia itu akhirnya bikin Messi gak begitu kepikiran dengan Ballon d'Or. Dalam wawancaranya dengan sport, Messi mengungkapkan jika capaian terbesarnya saat ini adalah menjuarai Copa America bersama Argentina. Kemenangan ini sungguh sangat berkesan baginya karena diraih setelah melewati perjuangan yang begitu panjang. Tentu kita tahu gimana derasnya tekanan Messi yang atas segala reputasinya sebelum ini gak kunjung mampu juara dengan Argentina. Sehingga Messi menempatkan kemenangan tersebut di tempat paling dalam di hatinya. Dan mungkin kemenangan terbaik sepanjang karirnya. Namun di sisi lain, Messi juga rupanya gak cukup pede jika tahun ini dia bisa memenangkan Ballon d'Or. Tapi tentu dia menyerahkan keputusan kepada para pemilik suara. Kalau akhirnya dia juga yang keluar sebagai pemenang, Messi tentu tetap merasa takjub. Karena bagaimanapun, menjadi pemain terbaik di dunia adalah pencapaian yang begitu luar biasa. Terlebih dengan para pesaing yang memang juga merupakan nama-nama terbaik di jagad sepak bola. Sejumlah nama pun dikemukakan Messi sebagai jagoannya. Seperti rekan setingnya di Paris Saint-Germain, Neymar, dan Kylian Mbappé. Atau juga Robert Lewandowski dan Karim Benzema. Messi mengaku gak menutup mata jika nama-nama yang disebutnya itu adalah pemain hebat yang juga pantas memenangkan Ballon d'Or. Karena itu, jika nanti yang menang adalah pemain lain, Messi juga bakal sangat bisa menerima. Karena memang dia juga secara personal gak pede memenangkan Ballon d'Or tahun ini. Messi sendiri sebenarnya punya kuasa ikut menentukan pemenang Ballon d'Or. Karena sebagaimana kita tahu, Messi ditunjuk sebagai kapten Argentina sejak 2011. Dan ketika Ballon d'Or pertama kali diperkenalkan pada 1956 oleh penyelenggaranya, French Football, pemenang gelar tersebut ditetapkan berdasar voting. Yang mana para pemilik suara berasal dari kalangan jurnalis sepak bola, pelatih, dan kapten tim nasional. Lantas siapa yang bakal keluar sebagai pemenang tahun ini? Bisa saja Messi, bisa juga antara nama-nama yang tadi disebutkannya. Semua tentu akan terjawab pada pengumuman pemenang yang dijadwalkan pada 29 November di Theater du Satellite Paris.